Ya kan ada yang pengulangan, berarti sekitar itulah 250 dan sekitar itulah pastinya. Nggak bisa tahu persis juga karena ada kayak di album 1, di album 2, eh di album 3 dibawakan lagi dengan versi akustik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, terima kasih udah nadir. Kalau impian gigi itu sebetulnya dari dulu sederhana, bahwa udah pernah juga kita lakukan juga dulu di Jogja, 11 Januari Konsep, tahun 2008, 2008. Itu udah berapa tahun, udah lama juga. Sebenarnya kita tuh sederhana gitu. Kita bisa bertahan sampai 29 tahun, itu persentase tahun yang terlama gitu, itu dipertahankan oleh 4 personil ini gitu. Jadi justru kita sederhana, justru kita tuh pengennya konsep tuh berempat aja gitu. Bener-bener berempat, tapi orang, kita bisa menaklukkan ribuan orang saat itu gitu. Tapi kita tidak menurut kemungkinan kalau dari neutron pengen ada kolaborasi dengan ABC, it's okay. Tapi sebetulnya kita tuh dari dulu, justru dengan berempat itu, kita bisa mengadakan sebuah show yang justru orang tuh pas balik ke rumah masing-masing di pembicaraan gitu. Didukung dengan yang tadi Suria bilang gitu kan, dengan stage yang 360, terus LED, terus sound dan sebagainya, dan kejutan-kejutan lain gitu. Yang lu bilang tadi, handy drumnya muter kayak motel kru gitu ya, mungkin aja terjadi. Jadi itu sih sebenarnya simple aja, tapi mudah-mudahan kan gak tau nih, kan masih berjalan melanda cukup lama, ide-ide muncul akan sangat bisa sekali. Apa itu? Dan ini mungkin kan runtuh 30 tahun ya teman-teman ya. Jadi sebetulnya gigi yang sekarang tuh 29 tahun. Jadi saya tegaskan, tidak mungkin lima kota, 30 tahun tuh baru tahun depan, berarti akan lebih... Panjang kan? Ya minimal 30 kota. Ya kan? Seperti ulang tahunnya. Kalau lima kota berarti ulang tahun kelima dong. Lima tahun handy megang sebagai manager kan? Oh iya bener, baru dua tahun. Oke ada yang mau ditambah lagi, kan? Teman-teman yang lain. Bu Jana mungkin? Enggak. Soal ini, saya penasaran dengan Bu Jana. Tadi itu saya sempat nanya tuh, pas pada sampai situ. Dia orang paling lama kan? Kayak sama Arwan paling lama sama Thomas gitu. Dari 14 album full recording, terus total ada 24 album dengan kombinasi, itu mereka tadi berdebat, berapa jumlah lagu yang pernah mereka ciptakan dan berkampir? Dia bilang 200, 300 kali gak nyampe, 246, 200, habis press call lah di WA dihitung masing-masing. Jadi mereka sendiri gak tau berapa jumlah total lagu yang diciptakan. Kalau berkampir Jana sendiri berapa? Dari 200 sekian itu. Albumnya kan sekitar 26 ya kalau gak salah. Ya, plus kompilasi. Ya kan ada yang pengulangan, berarti sekitar itulah 250 dan sekitar itulah pastinya. Gak bisa tau persis juga karena ada kayak di album satu, di album dua, eh di album tiga dibawakan lagi dengan versi akustik. Itu kan berkurang lagi. Terus ada beberapa pengulangan juga di album. Jika ada pengulang gitu ya? Ya, di Brownies ada yang pengulangan juga. Ini makanya tadi Alhamdulillah kita baru dapat transferan dari LMK. Jadi saya 2M, Thomas 1,7M. Rialatinya gede gitu ya? Amin, amin. Om Bud, nanya soal lagu lagi. Eh, lu jangan serius lu, langsung tulis air 2M lu. Nanya soal lagu tadi. Pemilihan set list sih. Pemilihan set list dari tur lima kota rotu 30 tahun gigi ini akan seperti apa nih? Acak atau misalkan setiap kota set listnya sama atau ada lagu-lagu unik yang belum pernah dibawakan? Pertanyaannya mendahului. Mendahului Bistik Group. Justru dengan Pricecon ini kita pengen dapat masukan nanti lagu apa. Lagu apa yang... Karena kalau kami yang memilih, itu-itu terus pastinya. Itu-itu terus. Tapi... Suasik-suasik. Iya. Nanti kadang-kadang atau bukan itu-itu terus, gak enak buat penonton juga. Jadi gimana caranya kita nyaman, penonton juga suka. Berarti dari Pricecon ini mungkin ada masukan monggo gitu. Ini adalah perjalanan yang sampai. Ao duduk Обilihan. atau punya membersih. Olin atau tidak運ahkan ini mungkin terima kasih kayak... Ya ! silicon dan sampai disini.